Gak peduli sama komentar-komentar negatif itu, yang penting aku kan jajan, makan, shopping, nyalon, jalan-jalan ke luar negeri, mempercantik diri gak pake duit mereka, jadi moda sih gitu aja. Gak aku ambil pusing gitu, karena udah biasa juga, jadi udah bodo amat. Jadi aku di New Belt ini mau operasi lagi yang kedua kali, masih seputar hidung, jadi kalo yang operasi sebelumnya kan aku operasi hidung itu pake implan kanan, sekarang aku itu mau revisi, sekalian mau potong citing, biar citing itu lebih raping, revisinya itu pake tulang hija ya dok ya, pake tulang hija, kalo sebelumnya kan pake implan. Untuk moda revisi sih, sama potong citing sih, biar lebih raping. Kupi dengan hati lain kemarin, sepertinya apa sih? Hasilnya aku puas banget, hasilnya juga sesuai ekspetasi, natural hasilnya gak too much, karena juga dokter menyarankan yang natural ya dok ya, gak terlalu mancung gitu. Karena kan menyesuaikan bentuk wajah, aku puas banget sih sama hasilnya. Nah yang kenapa sih lebih ke hidung ya, mungkin ada next pengen di apain di dalam dunia atau apa? Kenapa pengen ke hidung? Karena kan hidung aku sebelumnya tuh kurang mancung gitu ya, jadi aku pengen hidung aku tuh pengen kayak daddy gitu, mancung gitu. Kalo nanti nextnya mungkin ada ini kayak bakal, bakal fat gitu. Aku biar lemak di pipi aku tuh gak diambil sih ya. Mungkin virus ya. Jadi waktu sekarang masih seputar hidung. Kemarin kan sempat dihitung sama netizen ya, waktu di operasi yang pertama, di komentar-komentar lagi. Mungkin ya sekarang khawatir gak sih nanti komentar-komentar lagi sama netizen? Iya. Aku kalo di komentar lagi itu udah gak peduli, aku udah bodo amat karena aku udah gak peduli sama komentar-komentar negatif itu. Yang penting aku kan jajan, makan, shopping, nyalon, jalan-jalan ke luar negeri, mempercantik diri gak pake duit mereka. Mereka gitu, udah sih gitu aja. Enggak aku ambil pusing gitu, karena udah biasa juga. Jadi udah bodo amat. Udah terbiasa dari awal sih. Yang lain gak pede dengan kode hidung? Bukan gak pede sih, karena jadi ya ada cowok terki, aku gak suka kalo ada benda asing di tubuh aku. Jadi revisi-nya itu aku pake tulang iga, jadi di revisi-nya pake tulang iga. Jadi kalo mau revisi pun masih yang ada di dalam tubuh aku gitu. Dia gak suka ada benda asing. Bisa 3-4 jam lah ya. Untuk pengambilan tulang iga sendiri itu berdua pada operasi besar atau gimana? Enggak sih, cuma paling bikin sayatan kecil di bawah dari lipatan payudara di bawah dikit ya. Itu pun yang diambil juga tulang iga melayang. Sedikit diambil, nanti disesuaikan sama bentuk-bentuk tulang mayang. Jadi bukan berarti tulang iga yang diambil itu langsung dipasah, diproses dulu, dicacat, dibentuk lah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.